Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mark Marquez Selamat datang kembali di channel Radio GP Seperti biasa ditambah rebound sedikit ya Baru menjadi Radio GP rebound teman-teman Oke teman-teman disini kita ada beberapa berita ya Beberapa berita yang mengenai sebelum ya Sebelum jalannya FP1, FP2 MotoGP Amerika Pada hari ini Jumat ya 14 April 2023 ya Oke teman-teman yang pertama kita Bukan yang pertama memang kita disini membahas Mark Marquez ya Jadi tidak ada yang pertama tidak ada yang kedua ya Kecuali ada berita yang sangat mengerikan Baru kita membahas ya Oke untuk berita hari ini Yang mana Mark Marquez untuk hari ini ya Kabarnya yang mana Mark Marquez sedang berada di rumah Karena berada di rumah karena dia Karena dia tidak bisa bermain di GP Amerika ya Dia berada di rumah Bisa dilihat ini Mark Marquez dengan anjingnya Dan dengan ada alat disini Alat untuk pemanas atau untuk mempercepat kesembuhan tulangnya ya Ini ada beberapa kalau teman-teman ingin lebih jelas lagi langsung saja menuju ke Apa Ke Instagramnya Mark Marquez ya Ini kita tidak tahu angka-angka apa ini ya Yang jelas ini adalah untuk terapi tulangnya Mark Marquez untuk kesembuhan ya Seperti UFO teman-teman ya Ini tulang di sini ya Tulang dekat jempol ini Yang patah ya Bukan patah Retak rasanya Ini betul lah Mimi bilang Ini dia Oke ini fisioterapi yang mana Bergetar-getar Zik 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 z Yang penting fight 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 Lagi teman-teman ya Famos Eh Radio GP ada komen teman-teman Gila parah Radio GP Famos Mark Marquez Radio GP gila parah Ikutan dengan si Bok Repsol ini Famos Gila parah Oke kita lanjutkan dengan Berita selanjutnya Breaking news Yang mana Mark Marquez Keputusan baru ada keputusan resmi Tentang Apa Tentang Penalti Mark Marquez Berarti disini Mahkamah rayuan berkomunikasi Mengenai Mahkamah ini pengadilan teman-teman ya Sekatan Mark Marquez dan dia telah memutuskan Untuk tidak memutuskan apa-apa ya Mencari keputusan malah diputusin Oke disini Berarti Mimin ingin katakan yang mana Penalti Mark Marquez Ditangguhkan Atau Di apa Di pertimbangkan Maksudnya di pertimbangkan Untuk selama Mark Marquez bermain Sebelum ada keputusan Mark Marquez Masih belum ada Penalti ya Bisa kita katakan Masih bebas Dari penalti Sampai Pihak-pihak Berkaburasi lagi Atau Mencari-cari lagi ya Mencari-cari lagi Hal-hal yang baru Yang bisa membuat Mark Marquez terjerat Penalti ya Begitu kejamnya Mereka ya Wadidaw 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 Oke yang jelas ingin Mimin katakan Adalah yang mana Mark Marquez Untuk saat ini Bebas penalti ya Itu sudah Resmi ya Bukan lagi isu ya Kemarin isu ya Masih isu di Berita-berita Spanyol ya Yang isu kemarin-kemarin Yang mana Mark Marquez Akan bebas Dari penalti ya Namun untuk sekarang ini Pihak PIM sendiri Yang mengonfirmasi Yang bahwa Mark Marquez Bebas penalti Sampai Jawaban Dari pihak PIM Nanti Dikeluarkan lagi ya Berarti Disini Mimin ingin katakan Yang Mark Marquez Masih dalam Ambang penalti juga ya Namun untuk saat ini Mark Marquez Walaupun dia comeback Mark Marquez Belum kena penalti ya Seperti biasa Masih seperti biasa ya Faham maksudnya Teman-teman Maksudnya pihak PIM ini Mereka akan Mengkaji lagi Atau mengulang lagi Perkara Yang menimpa Mark Marquez tersebut Apakah patut Dipenalti Atau Dikelirkan saja ya Namun untuk saat ini Sudah Sudah ada keputusan Yang mana Sudah Belum ada Penalti untuk Mark Marquez Begitulah Lebih senang ya Oke untuk informasi Kedua Yang mengenai Sasis kemarin ya Yang mengenai Kasis Mark Marquez kemarin Ada yang mengatakan Teman-teman kita Yang mengatakan Itu main tricknya Honda mungkin Untuk supaya Mereka tidak menunjukkan Sasis terbaru Mark Marquez Kepada para Rider lain ya Sebelum Mark Marquez sendiri Yang menjajalnya ya Sebab Sebagaimana Kemarin ada informasi Dari Stephen Bredel Stephen Bredel Penguji Repsol Honda Yang mana hari ini Dia berada di Amerika Untuk Menggantikan Mark Marquez ya Oke Yang mana Dikatakan oleh Stephen Bredel Adalah Untuk Untuk kemarin Di saat Latihan Privat ya Atau latihan Pribadi Dua hari Senin dan Selasa kemarin Di Circuit Harris Bersama Yamaha KTM Dan Aprilia Dan Repsol Honda Namun Disitu Pengakuan dari Siapa Si Stephen Bredel Ini yang mana Dia tidak Tidak Sepertinya Dia merasakan Sesuatu Sasis Yang Tidak Baru Maksudnya Tidak Ada yang Baru Sasis Seperti yang Dikatakan oleh Repsol Honda Yang mana Stephen Bredel Agar menguji Sasis Baru Yamaha Marquez Dari Kalek Namun Stephen Bredel Mengatakan Dia tidak Pernah Tidak Pernah Merasakan Belum Mencoba Benda itu Sasis Itu Belum Dia Mencobanya Berarti Disini Seperti Ada Pembohongan Dari Repsol Honda Mungkin Kita Tidak Tahu Apa Sebenarnya Yang Terjadi Dengan Repsol Honda Dan Mark Marquez Apakah Ini Satu Satu Trick Dari Repsol Honda Supaya Mark Marquez Sendiri Yang Mengujinya Atau Gimana Gitu Kita Belum Tahu Yang Jelas Pengakuan Stephen Bredel Dia Tidak Membuat Latihan Atau Pengujian Atas Sasis Terbaru Dari Kalek Untuk Mark Marquez Itu Saja Untuk Informasi Di Luar Repsol Honda Yang Mana Miguel Oliveira Sudah Dinyatakan Fit Sudah Dinyatakan Fit Dan Bisa Mengikuti Rider 88 Miguel Oliveira Has Been Deklared Fit Maksudnya Bisa Mengikuti MotoGP Amerika 2023 Pada Hari Ini FP1 FP2 FP1 FP2 Berlangsung Pada Pukul 9 Malam Pukul 9 Malam Sampai Pukul 11 Kalau Tidak Salah Mimin Namun Untuk FP Untuk FP3 Q1 Q2 Pada Malam Nanti Malam Juga Nanti Eh Nanti Malam Tunggu Mimin Lihat Dulu Ada Lupa Ini Jadwal MotoGP Amerika Yang Mana FP1 FP1 Nanti Malam FP1 Start Pukul 10 45 Menit Sepukul 10 Lewat 45 Menit Sampai Pukul 11 30 Berarti 30 45 Berarti Berapa Dalam Satu jam Satu jam Kurang Satu jam Kurang Pada Pukul Nanti Malam Startnya Dari Pukul 11 Kurang 15 Hingga Pukul 11 Lewat 30 Menit Dan Pada Malam Yang Sama Juga Namun Di Paginya Pada Pukul 2 Pukul 3 Pagi Pukul 3 Pagi Nanti Malam Juga Startnya Sudah Memasuki Hari Sabtu Tanggal 15 Berarti Startnya Pada Pukul 3 Pagi Nanti Malam FP2 Satu jam Hingga Pukul 4 Dan Dilanjutkan Lagi Pada Malam Minggunya Pada Malam Minggunya Pada Pukul 10 Hari Yang Sama Pada Malam Minggu Masih Hari Sabtu Tapi Malam Minggu Faham Susah Sekali Jadwal FP2 Pukul 3 Pagi Pukul 4 Pagi Lepas Reha Stop Mungkin Disana Sudah Malam Mereka Tidur Tidur Dan Pagi Lagi Pada Pukul Berapa Pagi Startnya Lagi Pada Pukul 10 Lewat 10 Menit Malam FP3 Dan Kualifikasinya Pada Pukul 22 50 Kualifikasi Pertama Dan Untuk Eh Kualifikasi Pertama Kualifikasi Pertama Dan Kedua Dari Pukul 22 50 Hingga Pukul 23 30 Disini Dan Terus Dilanjutkan Dengan Sprint Race Pada Malam Itu Juga Tapi Sudah Masuk Hari Senin Sudah Masuk Hari Senin Pada Pukul 3 Pukul 3 Pagi Spring Race Setelah Itu Rehat Lagi Rehat Rehat Pada Hari Minggu Itu Rehat Dan Startnya Lagi Warm Up MotoGP Pada Pukul 9 45 Hingga Pukul 9 55 Cuma 10 Menit Saja 10 Menit Saja Dan Malam Senin Atau Hari Minggu Malam Senin Termasuk Sudah Hari Senin Yaitu Pukul 2 Pagi Race MotoGP Amerika 2023 Akan Dimulai Oke Teman Itu Saja Untuk Informasi Yang Kita Dapat Hari Ini Semoga Teman Mengetahui Dan Itu Saja Informasinya Yang Jelas Johan Mir Akan Berduet Dengan Stephen Braddle Di MotoGP Amerika Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Berselawan Seperti biasa Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Assallallahu Alaihi Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye